Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Skrip Low Sekarang kita membahas rumus belajar hukum Seperti yang kita ketahui banyak rekan-rekan kita Bahkan masyarakat bertanya Apakah menjadi seorang praktisi atau akademisi hukum Harus hafal pasal per pasal Itu pertanyaan yang sangat menarik Jawabannya adalah tergantung Digunakan pada saat apa Kalau kita menggunakan untuk analisis kasus Umpama kita membuat surat gugatan Ataupun peringatan kepada suatu instansi Analisis kasus itu sangat perlu Namun ketika kita berbicara di masyarakat Tidak selalu berbicara mengenai pasal per pasal Nah buat rekan-rekan yang baru belajar Atau baru masuk terjun di dunia hukum Rekan-rekan tidak perlu menghapal Misalnya barang siapa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat Misalnya akan dipidana berapa tahun Misalnya ya Itu tidak perlu dihapalkan Tapi cukup tahu Misalnya oh di aturan ini ada Mengatur mengenai pencurian Oh di aturan ini ada yang mengatur Mengenai tindak pidana penggelapan Dan seterusnya Yang penting adalah kita cukup tahu Poin per poin dari aturan tersebut Ada lagi misalnya Undang-undang lalu lintas Dan angkutan jalan Saya kira itu ada 300 pasal Kalau dihapalkan Itu membutuhkan berapa bulan Berapa tahun Belum ditambah Dia akan lupa Mengenai pasal-pasal yang sudah dihapalkan Dan jujur Saya dibandingkan bahasa yang lain Bahasa Indonesia itu sangat susah Kalau buat hapalan Artinya Kita perlu tahu Atau cukup tahu Poin-poinnya saja Misalnya Mengenai Kelalean Berkendara Bermotor Contohnya Melakukan Tindak pidana Tabrak lari Dan juga Ketentuan yang lain Tidak perlu ya Sekali lagi Tidak perlu dihapalkan Tapi kalau untuk analisis Itu sangat diperlukan ya Misalnya Ketika kita nyusun Drafting ya Atau kajian-kajian Atau tugas dosen Di Mata kuliah Itu memang Harus dicantumkan ya Secara detail Bunyi pasalnya Nomor berapa Unsur-unsurnya masuk atau tidak Tapi kalau untuk basicnya Tidak harus ya Tidak harus Dihapalkan Kalau kata Hotman Paris Ini hanya Rumusnya Seperti rumus Matematika Perkalian Oh kalau perkalian Seperti ini Kalau Penjumlahan Seperti ini Cukup Basic-basicnya saja Jadi Inti dari Rumusan Cara belajar Untuk mengetahui Aturan mainnya Itu cukup Mengetahui Poin Per poin Atau inti sari Dari Undang-undang Yang berlaku Tidak perlu Dihapalkan Pasar per pasal Apalagi Sampai Pengertian Ataupun Mengenai Pembukaan Penjelasan Dan sebagainya Namun Kalau ada Rekan-rekan Yang Sanggup Memiliki Daya Hapalan Yang sangat Luar biasa Silahkan Bukan berarti Saya melarang Atau Bukan berarti Saya menjelajakan Orang yang Menggunakan Metode Hapalan Tapi Saya hanya Ingin memberikan Solusi Yang terbaik Bagi Orang-orang Yang Sudah Terlanjur Sok Mendengar Kata Hukum Harus Hapal-hapal Semua pasal Yang begitu Banyaknya Jadi Seperti itu Ya Kawan-kawan Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih